hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya nah di video kali ini saya akan kembali mengupdate game peskebox untuk season update winter transfer Januari 2022 ya Nah seperti yang sudah kalian tahu untuk bursa transfer di musim dingin kali ini sudah resmi ditutup ya lebih tepatnya tanggal 31 Januari kemarin nah memang untuk bursa transfer kali ini di awal-awal pekan memang terlihat adem ayam ya jadi banyak tim-tim besar yang tidak mau lakukan pembelian pemain di bursa transfer musim dingin kali ini nah tetapi menjelang penutupan di akhir Januari kemarin ternyata banyak juga klub-klub besar yang banyak melakukan pembelian pemain di detik-detik terakhir bursa transfer musim dingin kali ini Nah kita ambil contoh ya ada Barcelona yang resmi meng-guide Pierre Emerick Aubameyang dari Arsenal dan kemudian ada juga ya transfer yang mengejutkannya yaitu Dusan Vlahovic ini adalah penyerang yang sensasional ya yang memang lagi naik daun di Serie A ya dan Dusan Vlahovic ini sudah pindah ke Juventus ya dari klub yang sebelumnya ya yaitu Fiorentina dan kemudian ada duo Juventus yang pindah ke Tottenham Hotspur ya yaitu Bentancur dan juga ada satu lagi Dejan Kulusevski ya dan ada juga Aaron Ramsey yang pindah ke Glasgow Rangers Nah jadi masih banyak juga pemain-pemain yang sudah pindah klub di bursa transfer musim dingin kali ini ya Nah nanti buat temen-temen yang ingin meng-update jambes-jambes kalian kalian bisa gunakan file yang akan saya gunakan nantinya untuk meng-update jambes-jambes kali ini ya Nah nanti sebelum kalian melakukan update Facebooknya kalian perhatikan terlebih dahulu untuk game Facebook kalian harus saya memiliki gambar seperti ini ya menjadi selain gambaran seperti ini saya tidak menjamin bisa atau tidak ya kalau kalian penasaran ya silahkan saja dicoba ya Nah nanti disini kalau kalian enggak suka ya dengan file update dan kali ini ya kalian nanti tinggal tunggu saja game Facebook page yang terbaru rilis ya Oke langsung aja ya nanti kalian siapkan juga flashdisk yang sudah di format V32 yang nantinya akan kita gunakan sebagai media untuk men-transfer filenya ke V3 kita ya Oke dan langsung saja buat temen-temen yang belum punya file update-nya kalian bisa cek saja di deskripsi video ini untuk mendapatkan file update tersebut ya Oke seperti biasa setelah kalian mendapatkan file update-nya di sini kalian perlu mengekstraknya terlebih dahulu ya Oke kita ekstrak terlebih dahulu nah setelah selesai di ekstrak kalian akan langsung mendapatkan sebuah folder seperti ini ya Oke saya kalian buka dulu foldernya Nah kemudian kalian copykan folder PS3 ini ke dalam flashdisk kalian yang tentunya sudah di format ke V32 sebelumnya ya agar nantinya flashdisk kalian bisa langsung terbaca di PS3 nya Oke sekarang kita balik lagi menuju ke PS3 nya ya dan jangan lupa kalian tancapkan terlebih dahulu flashdisk kalian yang sudah berisi file update-nya tadi ke PS3 nya dan kemudian kalian bisa kita masuk dulu ke salah satu user ya Nah disini kita langsung cek saja di bagian ini nah jika sudah muncul folder USB device seperti ini tandanya flashdisk kalian sudah terhubung ke PS3 nya Oke langsung aja kita lanjut ke proses pengupdatannya ya Nah karena disini kita menggunakan file save data untuk mengupdate nya jadi kita perlu masuk dulu ke folder save data utility ini ya kita buka namun kita tinggal mengarahkan saja ke USB device data traveler ini ini adalah flashdisk kita yang sudah kita tancapkan ke PS3 nya tadi Oke dan kemudian kita tinggal dari saja file update-nya nah ini dia ya kemudian kita tinggal tekan tombol segitiga pada stick pilih copy dan kita pilih yes yes lagi dan kita tinggal tunggu saja prosesnya Oke sudah selesai kita tinggal tekan tombol back ini kita back lagi ya Nah kemudian setelah kalian selesai melakukan proses pengkopian file save data nya tadi kalian disini perlu mengaktifkan menu back save data onernya ya Nah karena disini saya menggunakan PS3 cpc terambungnya jadi untuk mengaktifkan menu back save data onernya kita hanya perlu masuk ke menu the book setting ya oke kita buka nah dan kita tinggal cari saja menu back save data onernya nah pastikan untuk menu back save data setelah owner ini sudah onnya jika masih off kalian tinggal geser saja kemudian kalian pilih yang on eh setelah selesai kalian tinggal balik lagi dan sekarang kita tinggal coba memainkan game face gembok face nya ya oke disini kita cari dulu gamenya nah ini dia sekarang kita cobain gamenya apakah bisa atau tidak ya hai 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 oke sekarang kita sudah masuk di game game face gembok face nya oke sekarang kita akan coba cek dulu ke tim-tim yang sudah melakukan pembelian di bursa transfer musim dingin kali ini ya Oke kita langsung aja ke seri ya ya kita akan cek di Juventus nah ini dia Juventus nih kita buka Oke kita cari mana nih Nah ini juga sudah sudah masuk ya Zakaria nih yang ditransfer dari muncengbladzbahnya kalau nggak salah ini ditransfer pokoknya dari Buda seliga lah ya kalau nggak salah sih dari Borussia muncengbladzbah ya dan kita akan coba cek juga apakah sudah masuk atau belum nah ini dia Dusan Vlahovic nih ya oke sudah pakai seragam film dari Juventus ya mantep bener nih selain itu juga ada eh ya pemain yang dijual ya ke beberapa klub contohnya ada Rejan Kulusevski disini sudah tidak ada ya dan ada juga Aaron Ramsey yang juga sudah pindah ke Glasgow Ranger dan juga Bentancur ya yang juga sudah pindah ke Tottenham Hotspur ya jadi Juventus ini di detik-detik terakhir bursa transfer musim dingin kali ini melakukan beberapa perubahan ya Oke langsung aja kita cek lagi di tim-tim yang lainnya ya kita akan coba langsung masuk saja ke Barcelona ya Oke kita cari nih Barcelona Oke kita akan cek apakah sudah masuk atau belum Aubameyang ya yang ditransfer dari Arsenal Oke ini dia sudah masuk ya mantep nih jadi nih Barcelona Corona bener-bener mempertajam di link depannya ya terbukti dia membeli Ferrantore sebelumnya kemudian mendatangkan Aubameyang dan juga ada-ada Matraore yang ditransfer dari Wolverhampton Wanderers ya oke oke kemudian kita bisa cek di Premier League ya Nah di Arsenal sendiri memang tidak banyak ya perubahannya kita akan coba cek di Liverpool nih sudah masuk atau belum nih si Dias ya kalau nggak salah nih Louis Dias Oke nih sudah masuk ya yang dibeli dari FC Porto sudah masuk juga sini kemudian kita cek di Tottenham Hotspur nih ya kita cek juga Tottenham Hotspur kalau sudah masuk atau belum Bentancur yang didatangkan dari Juventus nah ini udah ada nih ya Bentancur sudah masuk kemudian ada juga Dejan Kulusevski Oke dan eh sebagai korbahnya ini Dele Ali dijual ke Everton ya Oke kita cek juga di Everton apakah sudah masuk atau ya belum nih Dele Ali nih ya kita cek Dele Ali nah ini dia ini dia ya Dele Ali sudah masuk juga ada Donny van de Beek ya yang dipinjam dari Manchester United Oke ini Everton juga banyak juga nih membeli pemain di bursa transfer kali ini Oke teman-teman nanti kalian tinggal cek saja yang beberapa tim yang kalian sudah melakukan pembelian pemain di bursa transfer musim lain kali ini dan nanti kalian tinggal cobain saja untuk meng-update game kalian dengan menggunakan file update yang sudah saya baikkan nantinya Oke mungkin itu saja video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan buat kalian yang merasa suka dengan video ini silahkan tekan tombol like dan buat kalian juga yang belum subscribe channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Oke terima kasih sudah menyaksikan video di dari wali-wali-akhir sampai jumpa di video selanjutnya air kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati